What's up basketball fans, balik lagi dengan Gorki Padila dan selamat datang di episode ketiga Basketball Tips. Hari ini temanya adalah Work Ethics. Belum kita membahas tentang Work Ethics, seperti biasa, Basketball Tips ini merupakan kolaborasi antara YouTube channel gue dengan brand gue yaitu No Limits jadi pastikan kalian semua ada follow Instagramnya at nolimits underscore underscore id. Kita akan membahas tentang Work Ethics, hal yang sangat penting dalam hidup semua orang, karena menurut gue bila ingin menjadi orang yang sukses, kita harus memiliki Work Ethics yang bagus. Tapi hari ini gue ingin spesifik menyampaikan pesan ini kepada para pemain basket. Bila kalian ingin mencapai potensial kalian yang paling tinggi sebagai pemain basket, kalian harus bekerja keras dan memiliki motivasi dan juga Work Ethics yang bagus. Bagaimana kita menumbuhkan Work Ethics kita? Nah sebenarnya Work Ethics ini boleh dibilang skills juga dan kita tuh harus datang dari diri kita sendiri. Gak boleh ada paksaan atau suruhan dari orang lain untuk kita memiliki Work Ethics yang bagus. Gue kasih contoh aja sebagai pemain basket yang memiliki Work Ethics yang bagus mereka biasanya datang mungkin 45 menit sebelum latihannya even dimulai. Biasanya mereka akan stretching dan pemanasan sendiri agar mereka bisa mencegah cedera juga dan juga at least udah badannya udah anget lah sebelum latihannya dimulai. Setelah latihan mereka juga biasanya suka stay nih, suka stay kayak sejam atau setengah jam untuk nembak-nembak tambahan agar mengasah skillsnya mereka. Dan itu mereka lakukan tanpa ada paksaan ataupun tanpa ada niat untuk impress pelatih mereka atau teammates-nya mereka gak mau dibilang orang, wih dia kerja keras banget nih gak ada niatan seperti itu. Tapi memang itu adalah pure adalah kemauan pemain tersebut untuk menjadi pemain yang lebih baik. Jadi itu mungkin salah satu contoh yang bisa kita tiru semua. Tapi gue dulu itu jujur gue punya cerita sendiri, gue mau cerita ke kalian semua. Work Ethics gue di awal-awal sebagai pemain basket itu gak gitu bagus. Tapi gue sejak ketemu pemain yang namanya Thomas Teddy Kurnyadi itu berubah banget Work Ethics gue sebagai pemain basket. Nanti gue akan ceritain pengalaman gue dengan Thomas tapi sekarang gue pengen bahas dulu bagian game gue itu yang paling parah adalah shooting. Gue dulu tuh gak bisa nembak sama sekali. Jujur gue kasih tau kalian semua. Jadi tahun 2005, tahun 2006 saat gue main di Amerika pun orang tuh udah tau, ah Rocky gak mungkin nembak Rocky akan passing. Jadi gue dikasih jarak nih kalau lagi bawa bola, pasti akan dikasih jarak dan sampai di Filipin pun waktu gue main college, itu juga seperti itu. Pas latihan mungkin sebulan pertama latihan, mereka tau semua gue akan nge-drive, gue akan kick out atau gue akan coba layup gitu. Jadi mereka udah tau game gue pelatih gue yang di Filipin nah dia ngajarin gue untuk latihan nembak setiap hari akhirnya setiap latihan setelah selesai latihan dan inget di Filipin kita latihan 4 jam. 4 jam dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi dan biasanya gue jam 1 siang baru ada kelas jadi gue ada waktu untuk biasanya nembak-nembak sejam. Jadi biasanya setelah gue latihan gue tuh nambah 2 poin gue biasanya masukin sekitar 100 and then 3 poin 100 baru gue selesai latihan dan itu gue lakukan cukup lama bersama pelatih gue di Filipin. Ini cukup baik dia ngajarin gue sampai cara nembak gue formnya dibetulin sedikit waktu itu sama dia. Itu dimana gue baru berpikir wah gue harus kerja keras, gue gak mau diremehkan sama orang tembakan gue lagi gitu. Jadi disitu gue bener-bener kerja keras dan gue improve banget shootingnya setelah itu sampai sekarang karena gue juga hari ini udah tua udah harus merubah game gue. Karena kalau dulu tuh gue main gue suka nge-drive kick out nge-drive kick out dan nge-drive lay up gitu. Karena dulu first step gue lumayan kenceng. Tapi setelah gue udah lumayan tua udah umur 28-29 gitu kan gue udah gak terlalu main high level basketball jadi gue udah adjust sedikit. Gue belajar menembak juga dulu. Jadi akhirnya gue harus menembak 3 poin-3 poin nih. Dan seperti kalian tau ya lumayan terbayar lah kerja keras gue karena gue punya segmen 3 poin kontes. Walaupun udah lama nih gak 3 poin kontes nih mungkin nanti abis ini kita harus 3 poin kontes nih abis selesai semua ini. Tapi yang pasti ini adalah pelajaran yang sangat penting banget bagi gue. Kalau bila kalian skillsnya masih kurang di bagian mana itu tuh kalian tuh bisa melakukannya banget sih. Jadi tapi latihan itu juga jujur gak boleh berlebihan. Gue kasih tau ya kita kalau berlebihan bisa overtrain dan kadang-kadang kualitas latihan kita gak akan bagus bila kita udah capek banget. Jadi kalau gue dulu dikasih tau pelatih gue itu adalah quality over quantity. Jadi kualitas latihan kita harus lebih bagus. Dimana kalau dulu gue latihan tambahan itu karena gue pengen bisa syuting gue syuting-syuting aja udah gak pernah latihan dribble atau apapun yang lainnya gitu. Tapi bila kalian ingin melatih gerakan kalian ataupun dribbling kalian. Kalau gue kasih saran seperti kemarin gue bilang di instagramnya no limits adalah kalian latih gerakan yang kalian akan lakukan di pertandingan. Itu akan sangat lebih berguna sekali daripada kalian mencoba dribble dribble kebanyakan. Terus tiba-tiba di lapangan juga kalian gak bisa pakai. Karena menurut gue simple basketball is better. Dua kali dribble tiga kali dribble that's it. Langsung pull up atau kasih passing. Gue gak pernah dulu dribble lebih dari tiga kali saat main. Jadi kecuali kalau pas lagi bobol dari ujung ke ujung doang. Tapi kalau yang lain itu gue lebih suka melakukan gerakan gue dua atau tiga kali dribble aja. And then gue harus decide either gue mau nembak atau gue mau ngoper. Jadi latihan kalian harus tahu banget. Bukan masalah kayak lo harus latihan empat jam, enam jam. Enggak, 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 enggak. Semua itu tergantung kekuatan kaki kalian dan juga kekuatan fisik kalian aja. Jangan dipaksakan. gue juga dulu sebel banget kalau denger orang kayak, wah team no sleep. Team no sleep. Wah dulu kalian masih sering dengerin gue gak pernah tidur, gue kerja keras gitu. It's not the point, man. The point is lo harus kerja keras tapi kualitasnya harus ada. Lo gak tidur, lo bisa sakit, man. Gue selalu bilang sama orang kayak gitu. Dan dulu selalu gue orangnya suka tidur. Gue tidur paling gak sehari 8 jam karena menurut gue itu penting banget. Dulu sebagai atlet juga lo harus tidur cukup karena badan lo butuh recovery. Kalo lo badan lo gak recovery, lo akan gampang cedera. Jadi tidur itu penting. Pastikan kalian memiliki tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Bukan masalah lo keren, lo gak no sleep atau apapun. Itu gak keren, menurut gue lo bisa cepat mati nanti kalo lo kaget tidur-tidur. Tapi yang pasti selain itu gue mau cerita adalah tentang gue waktu itu jadi teammate-nya Thomas Teddy Kurnyadi di Amerika. Ceritanya unik. Jadi gue dulu main di tim pertama kali itu adalah bersama tim Overland. Nah tim Overland ini, tim biasanya kalo di LA kita juaranya juara 2 lah. Kita kalah terus sama tim namanya LA Knights gitu. Jadi kita juara 2 atau juara 3 gitu. Jadi disitu gue pemain masih muda, gue waktu itu masih main umur 17-18. Itu gue lagi tiap hari main high school basketball juga. Jadi TK dulu umurnya udah lumayan di atas lah. Udah 3-2, 3-3. Dan dia liat potensi gue sebagai point guard. Dia pengen banget punya point guard yang tinggi kan. Jadi gue udah ajak makan malem sama TK di depan rumah gue. Gue juga kaget sih dia sampe ngajak gue makan malem segalanya. Serius banget. Gue bilang, Pak cuma buat turnamen antara orang Indonesia doang gitu. Tapi he was really serious about it. Dan dia ngomong sama gue, akhirnya gue tersanjung banget lah. Gue tersanjung seorang Thomas Teddy Kurniady ngajak gue makan, ngajak pindah ke timnya dengan seperti ini. Wah gue merasa gue spesial banget waktu itu. Udah sombong banget lah pokoknya. Wah gila gue jago banget nih sampe diginiin. Tapi gue belajar banyak banget dari TK. Tapi gue jujur gue mau cerita dulu satu kali. Gue pertama kali pindah ke Amerika. Kan gue kenal sama Thomas dari kecil. Thomas tuh pernah ngasih gue wristbandnya dia waktu gue masih umur 6-7 tahun gitu. Dia inget kalo gue bawa waktu itu ke Amerika wristband yang ada tulisannya koran bola. Itu gue bawa, dia inget. Dan gue pertama kali ngelawan TK. Gue dibantai 28 poin. Gila banget. Itu parah banget karena gue youngsters. I was like 16. Sehingga gue 16 atau 17. Gue pertama kali jaga dia di turnamen di Loma Linda. Itu gue jaga dia. Gue nafsu waria. Gue mau shutdown. Gue mau shutdown pemain yang bekas main di Koba Tama. Dulu mentality gue kan kayak gitu kan. Gue pengen jago orang yang paling jago. Tentanya gue dibantai 28 poin. Terus ada satu poinnya dia. Dia pakai tangan kiri nembaknya masuk. Terus dari ujung sampai ujung dia jalan. Dia cuma gini doang depan gue. Aduh gila gue malu banget sih. Diliatin banyak orang lagi. Tapi ya. Itu pengalaman seru gue dengan TK. But after that. Long story short. Gue disering diajak latihan bareng sama TK dulu. Jadi. Gue first hand. Jadi witnessnya dia. Kalau dia tuh latihan kerja keras banget. Di umurnya dia waktu itu gue mungkin dia umur 35, 36. Udah gak pernah main profesional. Dia bener-bener cuma main untuk for fun doang. Tapi dia tuh commit banget sama basket. Dimana tuh dia latihan jam 5 pagi men. Sebelum dia kerja. Kok gak salah tuh dia dulu lagi kerja. Untuk networknya Lakers. Jadi jam 5 pagi dia udah di gym. Dimana gue masih tidur gitu kan. Tapi gue dari situ mulai belajar. Gue liat. Wah ini orang sih spesial banget. Makanya gue liat dia bisa sukses di dunia pekerjaannya dia. Dia bisa kerja untuk Lakers. Untuk NBA. Untuk Clippers. Dan juga dia pernah kerja untuk NFL. So that is so amazing. Gue really really admire banget work ethicnya Thomas Teddy Kurniadi. Jadi bagi kalian kalau bisa punya work ethic seperti itu. Mari dikembangkan dari sekarang. Karena gue lihat potensial pemain muda di Indonesia tuh banyak banget. Jadi mereka sekarang udah tinggal datang dari diri mereka sendiri. Niat mereka sendiri untuk termotivasi. Dan tidak boleh cepet puas. Kuncinya satu lagi adalah tidak boleh cepet puas. Kompetisi di Indonesia. Kalian misalnya paling jago. Oke boleh bangga. Tapi nanti misalkan kalian ke luar negeri. Kalian akan liat lagi. Pasti banyak pemain yang lebih jago lagi. Dan gue yakin di Indonesia pun masih banyak pemain-pemain muda yang belum terexpos. Belum masuk ke channel gue mungkin juga. Jadi masih yakin gue. Gue yakin masih banyak sekali pemain-pemain muda di luar sana yang jago-jago. Dan kita belum kenal namanya. Jadi menurut gue seorang pemain basket yang jago tidak boleh cepet puas. Mereka terus harus hungry to get better. And that's what we need. Karena kita tau kemarin kan ada Kai Soto yang udah mau kayak NBA G League. Nah pemain Indonesia harus termotivasi untuk bisa seperti itu. Agar kita juga punya pemain yang bisa main di NBA dan NBA G League. Dan di Amerika di NCAA. Jadi kita semua harus punya work ethic yang bagus. Jadi itu aja video gue hari ini. Semoga memotivasi kalian semua dan juga menginspirasi. Thank you banget yang udah mendengarkan cerita gue juga. Thank you. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. See you guys next video. Peace. Peace. selamat menikmati